hai oke selamat sore semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kita akan belajar sejarah jadi disini saya akan memakan materi kelas komunitas eh sorry kelompok Linux Surabaya komunitas Linux user group yang ada di Surabaya kalau secara catatan resmi dari 2005 hingga 2023 Hai perkenalkan nama saya Darian Nisaludin seharusnya saya sudah tidak menjadi leader lagi tapi ternyata saya ditunjuk lagi jadi PLT PLT ketua kelas historinya kelas ini komunitas Linux ini dari 1995 kalau secara cerita tidak langsung kemudian vakum kemudian diaktifkan lagi di 1998 oleh Bapak Nur al-Azam ya jadi ini bayangin tahun segitu kita berkomunitas Linux enggak seenak sekarang internetnya enggak sekenceng sekarang ya Nah ini kalau yang secara catatan resmi domain kelas.org tadi didantarkan di 2005 sampai sekarang aktif kalau disitu akan expired di 2026 dan ini masih di handle terus oleh rekan-rekan orang kelas yang selalu meluangkan waktunya terus tenaganya mungkin resourcenya materialnya untuk mensupport komunitas-komunitas atau berkontribusi di event open source seperti ini nah ini 2003 ya komunitas kami disupport di high tech mall oleh ITS Istitut Teknologi 10 November kita bisa mendapatkan satu ruangan khusus dimana itu adalah mall IT pada tahun itu pasti tahu kalau ke Surabaya high tech mall itu tempat nyari laptop tempat nyari komputer dan satu-satunya yang sering mengadakan acara-acara Linux di Surabaya kelas sudah sering membuat event-event seperti ini Nah ini 2005 dapatkan CD Linux gratis ada yang masih pakai CD Pak Leng yang diambil versi temennya ini masih rame-rame dengan mainan internet dengan sangat-sangat terbatas tapi kita tetap antusias bagaimana caranya Linux itu bisa jalan di komputer kita pada saat itu walaupun saya masih kelas 1 SD Nah ini contoh-contohnya event-event ini software freedom day Nah tahun 2005 tim open source Indonesia ada oke ini workshop pengenalan open source Linux 10 waktu itu sekarang sudah berapa Pak Dedit sekarang 15 ini masih ada posternya masih jadul banget nah ini list leader ataupun ya ditumbalkan menjadi pemimpin ada Pak Tunasan kemudian saya ada Mas Joko angkat tangan Mas Joko oh itu Mas Joko ada Mas Andika tapi belum bisa hadir yang terakhir ada Mas Arik ada Mas Arik Mas Arik ini ketua kelas cabang kudus dulu kuliah di Surabaya jauhin ke kelas setelah lulus balik ke kudus jadi kelas ada di cabang kudus ada banyak jadi kelas itu mencar-mencar nah bagaimana kelas bisa bertahan dari 2005 sampai sekarang atau mungkin dari 1995 sampai sekarang kiat-kiat apa yang bisa dipahami yang pertama kami sulit menemukan kader-kader yang mumpuni ya dia rela meneruangkan waktunya dia rela meluangkan tenaganya dia rela meluangkan resourcenya entah itu materi atau dan sebagainya untuk datang jauh-jauh kontribusi sebuah event komunitas seperti ini itu yang sering kita hadapi tapi walaupun sulit kita tetap berusaha untuk tetap konsisten sampai sekarang seperti itu jadi kiat-kiatnya walaupun kita tujuannya beda-beda tapi kita punya visi yang sama kita pengen membangun komunitas yang lebih baik kita pengen memajukan SDM Indonesia melalui open source ini menjadi lebih baik nah kalau ini slogan yang ada di milis group kalau kita sekarang pakai telegram group ada yang pakai Slackware group dulu kita komunikasinya pakai yahoo group ada yang pernah pakai yahoo group halo nah ini pasti para sepuh-sepuh ini yang masih pakai milis-milis seperti ini ya jadi ada tagline balaslah jasa para seniormu yang telah membantumu dengan jalan membantu para newbie sesudah kamu seperti itu jadi tagline ini yang apa ya yang tetap kita tanamkan doktrinya bahwa ya kalau kita ingin berkembang tetap ikut berkontribusi dan jangan mudah mengeluk jangan mudah menyerah kok sulit nanti tetap aja keajaiban pasti ada wah ini jangan keluar lagi ini nah ini susunan kita sempat pengen punya kader seperti ini sudah kita susun baik-baik gitu kan mudah-mudah tapi akhirnya tetap ya bubar lagi tapi mau tidak mau harus kita hadapi ada yang disini Mas Izzat masih ada oh Mas Izzat masih ada kemudian Mas Irpan masih ada Mas Fadil masih ada Mas Fadil masih ada jadi apa ya jangan takut nanti sudah kita susun nanti dia pindah gak apa-apa biarkan biarkan semua orang join ke kelas jadi mayoritas yang join ke kelas di Surabaya itu mereka-mereka yang kuliah dari luar kota pengen berikut berkontribusi tapi setelah lulus dia kembali ke kekuatannya masing-masing ya gak apa-apa ini mungkin menjadi kesulitan nanti kita kalau ngerekrut yang bukan luar Surabaya nanti dia pergi ya gak apa-apa dia pergi tapi kita keuntungannya malah makin banyak channel di luar tempat lain yang bisa ya tadi ngeajaiban pasti ada tahu-tahu kita ke Semarang event di Semarang ada teman-teman kelas yang dulu join di Semarang akhirnya bantuin kita kita acara di Jogja ada teman-teman kelas yang pernah join ke kelas sekarang balik ke Jogja ikut bantuin kita jadi hal-hal yang tidak terbuka itu banyak terjadi nah kelas juga ikut dalam kontribusi layanan publik melalui open source kita punya repo official yang dinamai oleh buaya.class.org.id ini aktif dari 2007 dan mendukung distro-distro yang bisa kami dukung karena memang saat ini kapasitasnya 12 tera ya Mas Fadil ya 12 tera ya 12 tera dan hampir penuh kemudian kita juga punya shortlink s-class.org.id ini launching di 2018 dan ini akan gratis untuk selamanya selama kita mampu selama kita punya sumber daya ini akan kita gratiskan untuk komunitas dan sudah banyak teman-teman komunitas yang menggunakan shortlink ini untuk event-event yang dipakai nah kalau yang cangkru aniklas ini merupakan event bulanan rutin yang kita agendakan untuk menjaga semangat kita dengan sampai kendor begitu kita kendor begitu kita males langsung kita kumpul begitu kita males lagi ngopi lagi jadi ini kita jaga dengan acara rutin walaupun hanya hadir 3 orang walaupun hanya hadir 2 orang karena kadang-kadang ada teman-teman komunitas yang datang cuma sedikit mereka pasti takut seperti itu ya nggak apa-apa yang datang cuma sedikit ya nggak apa-apa yang penting komitmen untuk membuat acara dan nanti dokumentasi itu digumpulin oh iya komunitas ini eksis bagaimanapun caranya nah ini beberapa poster-poster campuran yang sudah pernah kita buat dan ini semuanya dibuat menggunakan Inkscape atau gym semuanya dari 1995 sampai saat ini kita sudah menggunakan gym dan Inkscape untuk mendesain poster-poster acara-acara kita seperti ini ini juga termasuk acara campuran nah ini juga poster-poster kita selalu mensupport event-event open source yang ada di Indonesia mulai dari Libre Office Indonesia kemudian Kubernetes Community Days kemudian Indonesia Open Infra Day kami pasti kalau bisa bisa menurut ikut membantu di acara tersebut oke terima kasih sekian dari saya harapan waktu yang sudah habis terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih